Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan puluhan barang bukti dari hasil pelanggaran tindak pidana umum. Sejumlah paket narkoba juga dihancurkan agar tidak disalahgurakan. 24 barang bukti dari 110 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2023 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Ambon bersama Forkopinda, kota Ambon, Maluku. Barang bukti ini diantaranya 3 buah pucuk senjata api, 2 unit magazin peluru SS1, 1 unit magazin peluru M16, peluru karet 18 butir, dan peluru lainnya sebanyak 302 butir. Sejumlah senjata dan ratusan amunisi yang berhasil disita ini rencananya diperjualbelikan kepada Kepala Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua. Kisah yang kami proses bersama-sama dengan teman penyidik dan rekan-rekan di pengadilan Negeri Ambon bahwa disinyalir bahwa barang-barang ini akan disupport ke Papua untuk mendukung separatis KKB di Papua. Jadi kalau kita cermati sekarang, kota Ambon sudah dijadikan tempat transit sekarang untuk mensupply senjata-senjata berbahaya untuk kegiatan separatis. Selain itu barang bukti lainnya yakni sabu-sabu sebanyak 104 paket, ganja 261 paket, tembakau sintetis 9 paket, 29 unit handphone, pakaian 61 buah, sepatu 2 pasang juga dimusnahkan. Pemusnahan sabu-sabu ini dilakukan dengan cara memblender hingga halus. Sementara ganja dimusnahkan dengan cara mencampurkan larutan semen dan kemudian dicor. Sementara itu alat bukti lainnya seperti baju dibakar oleh Forkopimda. Pemusnahan barang bukti dilakukan supaya tidak disalahgunakan. Usman Mahu, Ambon, Maluku.